hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa saya mau kasih tutorial kepada teman teman semua dan kesempatan kali ini saya mau buat tutorial cara mengecilkan layar DPI jadi layar DPI itu untuk mengecil icon atau tulisan pada HP kita tampilan HP kita itu menjadi kecil nah caranya mudah disini teman-teman harus mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developernya bagaimana cara mengaktifkan opsi pengembangnya ayo kita langsung saja caranya kita buka menu kita masuk ke setelan dan sini saya menggunakan HP Xiaomi untuk tipe HP lainnya mungkin sama nah setelah itu kita pilih tentang telepon atau kita bisa cek dulu apakah opsi pengembangnya sudah ada kita pilih ke setelan tambahan nah disini belum ada opsi pengembang ini biasanya ada di bawah aksesibilitas nah caranya kita masuk ke tentang telepon terus kita versi MIUI itu ditekan sebanyak 7 atau 8 kali gitu kita tekan saja tekan lagi nah sekarang anda telah seorang developer itu tulisan di bawah nah jika sudah seperti ini kita kembali kita masuk ke setelan tambahan lagi nah ini opsi pengembang pengembang sudah ada ternyata ada di bawah tulisan mode perusahaan langsung aja kita klik opsi pengembangnya pastikan ini sudah tercentang kemudian kita Scroll ke bawah kita cari DPI teman-teman kalau mau aktifkan debugging USB nya juga silakan disini saya aktifkan nah disini suruh tunggu selama 5 detik setelah itu kita pilih terima Oke kita lanjut kita Scroll lagi kebawah kita cari layar DPI nah ini lebar terkecil jadi layar terkecil ini semakin besar angkanya semakin kecil tampilannya Nah sebagai contoh disini saya kembalikan ke awal layar nah ini segini awal lebar terkecilnya 392 kita oke Apakah berubah tampilannya nah teman-teman bisa lihat ini tampilan default atau tampilan bawaan HP nya saya akan ubah menjadi sesuai selera saya sini 500 lihat perbedaannya sudah jelas Hai jadi semakin tinggi angkanya itu semakin kecil tampilan layar HP kita itu eh tulisan icon segala macam dan mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe nya untuk yang baru bergabung silahkan tonton video-video saya yang sudah-sudah karena mungkin ada video yang teman-teman cari saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh